Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Saldi Isro Yang berdiri pada posisi kontra dalam mosi perdebatan Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai jawaban krisis perubahan iklim Dengan saya Jamila Tunisa, selaku pembicara pertama Yang akan menudukan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual Kemudian ada Milara Hayuningsi, selaku pembicara kedua Kemudian akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Ahmad Kurniawan Sekian, terima kasih Ada pun pengertian dari perubahan iklim menurut pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah berubahnya iklim Yang disebabkan oleh kegiatan manusia Yang menyebabkan perubahan tatanan atmosfer secara global Dan perubahan variable iklim alami yang teramati Dewan juri yang terhormat Sebelum melakukan kebijakan perlu adanya pertimbangan dari berbagai faktor Karena melakukan perpindahan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan satu tempat ke tempat lainnya Yang menjadi poin penting Yang dimpertimbangkan faktor lingkungan Yang mana jika kita abaikan begitu saja Akan menjadi bom waktu di kemudian hari Apalagi mengingat pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 Menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat Merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia Namun perlu kita garis bawahi Dewan juri yang terhormati mausi ini Yang menjadi poin penting Yang dimemindahkan ibu kota negara Sebagai solusi mengatasi krisis perubahan iklim Padahal menurut Direktur Eksekutif Safe Award Borneo Mengatakan bahwa kebutuhan material Untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan lebih banyak hutan yang akan dimusnahkan Yang jika kita telah ah lebih dalam Dewan juri yang terhormat Hal ini dapat menimbulkan kerusakan hutan Yang mana kita tahu ini bertentangan Dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah Untuk menjaga kelestarian hutan Guna memenuhi komitmen menekan laju perubahan iklim Dengan menurunkan emisi karbon Menurut data Bapenas pada tahun 2017 dan tahun 2018 Terjadi kenaikan emisi karbon dari 7.000 ton menjadi 300.000 ton Hanya pada sektor penggunaan lahan saja Belum pada sektor lainnya Dengan melihat data ini dapat kita simpulkan Dewan juri yang terhormat bawasannya pemindahan ibu kota negara Seolah-olah hanya pelarian semata Alih-alih mengurangi emisi karbon di Jakarta Malah hanya akan meningkatkan emisi karbon yang ada di Kalimantan Timur Akibat pembukaan lahan besar-besaran Demi pembangunan ibu kota baru Padahal menurut PBB penyebab utama Terjadinya perubahan iklim Yakni deforestasi hutan dan penggunaan transportasi Berlandaskan dengan hal ini Kami menyatakan dengan tegas Kami tidak menyepakati Mosi perdebatan kali ini Kemudian apabila ditelisik lebih dalam Hal ini bertentangan dengan teori Utilitarianisme Menurut Jeremy Bentham Yang mana jaminan kebahagiaan individu Yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya Serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat Melalui instrumen hukum Sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah Kebahagiaan dan penderitaan Dewan juri yang terhormat setidaknya terdapat Dua poin mendasar mengapa kami tidak menyebabkan Emosi perdebatan kali ini Yang pertama Banyak pembangunan fisik yang menyebabkan Deforestasi hutan yang akan meningkatkan emisi karbon Yang kedua Tidak ada korelasi yang jelas antara memindahkan Ibu kota negara dengan mengatasi perubahan iklim Dewan juri dan insan juris yang kami hormati Asasinya Dalam tataran secara global Telah terdapat berbagai instrumen hukum Yang mengatur tentang pencegahan krisis iklim Yang menjadikan deforestasi dan emisi karbon Sebagai fokus kajian utamanya Seperti United Nations Framework Convention on Climate Change Dan Paris Climate Agreement Nilai yang sama juga termaktub pada pasal 28H Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera di lingkungan hidup yang baik dan sehat Instrumen-instrumen turunannya kemudian terbentuk menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 1994 Tentang pengesan UNVCC UU nomor 16 tahun 2016 tentang ratifikasi perjanjian Paris Dan UU nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan hal inilah Dewan juri dan turhormat Dapat disimpulkan bahwa penjagaan lingkungan Untuk mencegah krisis iklim adalah hal yang sangat urgen Dan manusia memiliki peranan dalam penjagaannya secara menyeluruh Sesuai dengan deep ekologi teori yang diperkenalkan oleh Arne Nes Konsep ini kemudian menjadi bertentangan dengan musib perdebatan kita pada kali ini Dimana pemindahan IKN ke wilayah yang hampir 60%nya adalah kawasan hutan Sangat jelas bukanlah merupakan jawaban atas krisis iklim yang terjadi Dewan juri dan turhormat Ketidaksepakatan kami terhadap musib perdebatan pada kali ini Dilandaskan pada dua alasan utama Yang pertama, deforestasi yang akan dan tengah terjadi di wilayah pembangunan IKN baru Menurut Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Deforestasi yang terjadi di Kaltim mencapai hampir 115 ribu hektare per tahun Merujuk data lain dari Jurnal Primary Forest Cover Loss in Indonesia Kalimantan telah mengalami 30% deforestasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir Deforestasi ini tentu akan bertambah dengan bertambahnya angka dan kebutuhan lahan konversi hutan bagi penghuni IKN Nusantara Peneliti dari Virginia Polytechnic Institute dan State University Menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk merelokasi 1,5 juta pekerja ke Kalimantan pada tahun 2024 Jumlah ini akan menjadi meningkat Dimana Kementerian Bapenas memproyeksikan jumlah penduduk IKN Akan bertambah sebanyak 1,6 juta penduduk baru dari penduduk yang sudah ada di tahun 2045 Hal ini akan diperparah juga Seiring dengan pembukaan lahan baru untuk pendirian infrastruktur tambahan di IKN Menyalim data dari Scientific Journal Land Wilayah pembangunan IKN diproyeksikan akan meluas lebih dari 10 km dalam waktu kurang dari 2 dekade Hal ini dapat menjadi tanda awal kehancuran hutan di Kalimantan Bila kita mengacah dari kasus perpindahan IKN di Brazil Dimana pengembangan infrastruktur baru di IKN Brazil Ke pusat populasi lainnya menjadi alasan utama kehancuran hutan Amazon Deonjur yang arit lagi bijaksana Alasan kami yang kedua adalah mengenai emisi gas karbon yang akan dihasilkan dalam pengembangan IKN Berdasarkan data dari Greenpeace Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara penyumbang emisi karbon terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok Menurut Direkturat of Technical Education Pada tahun 2000 saja, total emisi yang ada di Indonesia mencapai 3.014 megaton karbon dioksida ekvivalent Produksi emisi karbon di Indonesia berpotensi bertambah pesat seiring dengan perkembangan IKN Berdasarkan data dari International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation Total emisi akibat pembangunan IKN di lahan seluas 56.000 hektare sesuai isi pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara Diperkirakan mencapai 2,4 juta ton karbon dioksida ekvivalent Hal ini diperparah juga dengan peningkatan jumlah kendaraan di wilayah IKN Di mana Kementerian Bapenas memproyeksikan jumlah total kendaraan di IKN Akan mencapai angka sekitar 325.000 pada tahun 2024 di Junto Roman Lebih lanjut lagi, terdapat sekitar 250.000 hektare lahan gambut di wilayah yang akan menjadi IKN Di mana lahan gambut ini berpotensi menjadi sumber emisi di wilayah IKN Karena 1 hektare gambut untuk pembangunan akan mengeluarkan rata-rata 55 metrik ton karbon dioksida setiap tahun Yang setara dengan membakar 6.000 galon bensin di Junto Roman Melanjutkan penggunaan argumentasi dan juriga menghormati Penolakan kami terhadap morsi kali ini Akan kami lanjutkan dalam kacamata teori analisis kebijakan menurut Edy Soeharto Yang di mana terdapat 3 fokus utama dalam analisis kebijakan Yang pertama adalah definisi masalah Kedua adalah implementasi kebijakan Dan terakhir adalah akibat-akibat kebijakan Pertama, definisi masalah Ialah mengenai perumusan atau pernyataan masalah apa yang akan direspon atau ditanggulangi oleh kebijakan itu sendiri Dalam konteks morsi perdepatan kita Mengenai perpindahan ibu kota negara sebagai solusi mengatasi krisis iklim Berarti yang menjadi masalah utama Ialah berkenan dengan krisis iklim itu sendiri Kemudian Dahuri dalam bukunya Keanekaragaman Haiti Laut Asset Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Menyatakan sebanyak 75% kota besar di Indonesia Terletak di lapis sisir Yang sangat rentan terhadap perubahan iklim itu sendiri Dan juriga menghormati Bahkan, hasil analisis Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menunjukkan Dampak bencana iklim di Jakarta Ialah kenaikan permukaan laut akibat penurunan muka tanah Dapat menimpa 153 kelurahan dari 267 kelurahan Kemudian daripada itu Dan juriga menghormati Mengutip dari website PBB Salah satu yang mempunyai andil besar dalam krisis iklim khususnya di Jakarta Ialah dari sektor transportasi yang beroperasi menggunakan bahan bakar fosil Bahkan, sektor transportasi merupakan kontribut terutama gas rumah kaca Terutama emisi karbon dioksida Bahkan, donjur kemerhormati, menurut kata data Emisi karbon dioksida yang dihasilkan di WDKI Jakarta saja Dari sektor transportasi mencapai 182 ton per tahunnya Hal ini tentu menunjukkan Masalah utama yang dihadapi saat ini Ialah potensi dampak dari krisis iklim terhadap Jakarta Dan Indonesia secara khusus harus segera ditanggulangi Kemudian, fokus utama lainnya Dalam teori analisis kebijakan menurut Edy Soeharto Ialah implementasi kebijakan dan akibat-akibat kebijakan Berkaca pada musik kali ini Tentu perpindahan ibu kota negara bukanlah implementasi kebijakan yang tepat Dalam konteks sebagai solusi mengatasi krisis iklim Hal ini kami dasari dengan pasal 6 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2022 Tentang ibu kota negara Yang menyebutkan bahwa diperlukan wilayah seluas 256 hektare Untuk pembangunan ibu kota negara Bahkan, wilayah ini lebih luas dari ukuran kota New York Dan juga menghormati Jika pemindahan ini dilakukan ke Kalimantan Timur Pembukaan hutan utuh dan lahan gambut besar-besaran Tentu harus dilakukan untuk mengakomodasi pengembangan yang diperlukan untuk ibu kota negara baru Parahnya lagi, wilayah ini sedang menghadapi tekanan besar Dan juga menghormati Data menunjukkan bahwa deforestasi hutan di Kalimantan Timur Meningkat sebesar 43% pada tahun 2018 dari tahun 2017 Data ini saja bahkan sebelum adanya penerapan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur Kemudian daripada itu, penebangan hutan lebat seluas 200 ribu hektare lebih Dengan dalih pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur Berpotensi melepaskan 96 juta ton karbon dioksida ke atmosfer Atau setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh 18 juta pengguna kendaraan Dalam satu tahun dunjur kemahormati Selain itu, perusahaan lahan gambut yang penting bagi provinsi tersebut Juga akan melepaskan emisi dalam jumlah besar Ditambah, lahan gambut kering sangat rentan terhadap kebakaran Terutama pada musim kemarau dunjur kemahormati Bahkan di tahun 2015 saja Lebih dari 69 ribu hektare wilayah hutan dan lahan gambut terbakar di Kalimantan Timur Yang menyebabkan masalah lingkungan, ekonomi, dan kesehatan yang serius Oleh karena itu, dunjur kemahormati Sejatinya pemindahan ibu kota bukanlah solusi yang tepat Malah, dengan memindahkan ibu kota dengan alasan mengatasi krisis iklim Hampir tidak berkorelasi sama sekali dalam mengatasi krisis iklim itu sendiri Sehingga, memindahkan ibu kota sama saja dengan menerikan diri dari permasalahan iklim di ibu kota sebelumnya Yang ini DKI Jakarta Oleh sebab itu, kami menawarkan solusi yang lebih baik Pertama, setiap wilayah memiliki pedoman pantuan rancang kota Yang berisi mengenai pembangunan moda transportasi Terintegrasi, penggunaan lahan yang lebih efisien untuk membangun kompak city Dan transformasi pusat kota menggunakan konsep transit-oriented development DOJ sendiri merupakan area perkotaan yang dirancang untuk memadukan fungsi transit dengan manusia Kegiatan bangunan dan ruang pabrik industri Contohnya adalah di Singapura Yang terbangun beriringan dengan beralihnya moda transportasi jalan menjadi transportasi masal Kemudian solusi yang kedua Setiap daerah harus mempunyai pergup atau perda mengenai konsep pembangunan dan lainnya Yang berkenaan dengan mengatasi krisis iklim beserta dampaknya Seperti pergup nomor 90 tahun 2021 Tentang rencana pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim di Jakarta Aturan daerah ini juga nantinya mengatur mengenai pembangunan tempat tinggal yang dibangun secara vertikal Memperhatikan kedekatan antara komersial dengan area perumahan Sehingga hal ini sesuai dengan konsep mix use land dan konsep kompaks city dalam perda yang ada Dewan juri yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia Sampailah kita di akhir perdebatan yang mana pembicara satu, dua, dan tiga dari tim kami Telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis Karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum Prof. Sucyptor Harjo Ketidaksepakatan kami dengan mosi perdebatan kali ini didasari dengan dua alasan Yang pertama, banyak pembangunan fisik yang menyebabkan deforestasi hutan yang akan meningkatkan emisi karbon Yang kedua, tidak ada korelasi yang jelas antara memindahkan ibu kota negara dengan mengatasi perubahan iklim Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemindahan ibu kota saja bukanlah solusi yang tepat Pendekatan yang menyeluruh dan masif sangat diperlukan Dan maka dari itu Dewan Juri yang terhormat kami menawarkan beberapa solusi Yang pertama, pembangunan moda transportasi umum terintegrasi Yang kedua, penggunaan lahan yang lebih efisien untuk membangun kompleksiti dan transformasi pusat kota Menggunakan konsep transit-oriented delivery Yang ketiga, menciptakan sistem pemantauan kualitas udara yang juga penting untuk dilakukan Sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih